Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Keliana Irawati, dosen ilmu keperawatan program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep keperawatan jiwa. Diskusi kita kali ini akan terkait sejarah perkembangan keperawatan jiwa dari tahun ke tahun dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Oke, kita mulai ya. Sejarah keperawatan jiwa itu sendiri berlaku sejak sebelum tahun 1860 di mana penanganan pasien-pasien gangguan mental itu masih berdasar pada masalah emosional dan penanganannya pun masih belum seperti sekarang ini, belum mengenal psikotropik, belum mengenal terapi keperawatan, tapi masih sebatas terapi kustodial. Apa sih itu kustodial? Penanganan kustodial itu seperti pasung, kemudian penjara, kemudian penelantaran, dan sebagainya. Nah, keperawatan jiwa pada saat itu masih berfokus pada kebutuhan-kebutuhan fisik seperti medikasi, nutrisi, kebersihan, dan aktivitas-aktivitas di bangsal. Pada tahun 1860 itu sendiri masih sangat terbatas pelatihan-pelatihan terkait dengan keperawatan jiwa dan kebanyakan masih menggunakan prinsip-prinsip medical surgical nursing walaupun areanya di area keperawatan jiwa. Oke, kita lanjut ya. Ya, masih terkait histori atau sejarah perkembangan keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa itu dimulai sebagai profesi, sebagai suatu profesi itu di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 itu ada perkembangan, perkembangan terkait spesialisasi. Karena keperawatan jiwa itu mempunyai peran yang unik dan fungsi yang unik ya. Seorang perawat jiwa itu memang unik ya. Nah, di sini pada tahun 1873 ada namanya perawat Linda Richard yang bertugas di Rumah Sakit New England. Dia mengembangkan keperawatan jiwa yang lebih baik. Nah, dia juga mengorganis bagaimana sih pelayanan keperawatan jiwa. Sehingga keperawatan jiwa itu masuk ke dalam program pendidikan atau pengembangan pendidikan saat itu di New England Hospital. Nah, Linda ini ngomong kalau It stands to reason that the mentally sick should be at least as well cared for as the sickly sick. Jadi, dia sangat setuju kalau orang yang dengan gangguan jiwa itu seharusnya dirawat seperti orang yang mempunyai penyakit fisik. Tidak lagi di penjara, tidak lagi di pasung, dan sebagainya. Dengan gebrakannya itu, Linda Richard ini menjadi perawat pertama di Amerika. Perawat kesehatan jiwa pertama di Amerika, ya. Nah, masih di tahun 80-an. Pada periode ini, perkembangan pendidikan keperawatan sudah semakin berkembang, ya. Jadi, di tahun 80-an, 800 sekian, itu nursing education dibagi menjadi dua kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan di rumah sakit umum, dan yang kedua di rumah sakit jiwa. Mulai saat ini sudah ada rumah sakit jiwa. Nah, di akhir tahun 1930, itu pendidikan keperawatan ngomong atau mengembangkan bahwa pengetahuan terkait dengan keperawatan jiwa itu sangat penting diterapkan di semua bagian di rumah sakit. Jadi, tidak hanya di rumah sakit jiwa, tapi dia ada di semua bagian. Ada di medical nursing, ada di pediatric nursing, maternity nursing, bahkan community nursing. Oke, dan faktor yang paling penting terhadap perkembangan keperawatan jiwa, itu di tahun 1930, itu sudah ada terapi somatik. Terapi somatiknya apa saja? Di sini ada shock therapy, ada psychosurgery, ada electroconvulsive therapy. Nah, teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan electroconvulsive therapy atau yang sering disebut dengan ECT. Tapi, jangan dibayangkan pada saat itu ECT itu sudah seaman sekarang gitu ya. Walaupun sekarang pun masih menjadi dilema etik kalau kita menggunakan terapi ECT. Baik, nah somatik terapi, shock therapy, psychosurgery, kemudian electroconvulsive therapy itu ternyata tidak membantu pasien. Nah, pasien ini tidak tahu kenapa sih saya di ECT, kenapa sih saya diberikan shock therapy, kenapa sih saya dilakukan psychosurgery gitu. Masalahnya tidak selesai gitu. Ternyata, bukan terapi yang tepat untuk orang dengan gangguan jiwa. Nah, berkembang lagi setelah Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua ini ternyata banyak sekali militer atau tentara-tentara yang terkena gangguan mental. Bukan berarti sisofren ya. Di sini ada yang cemas, ada yang defresi, ada halusinasi, kemudian sampai dengan sisofren. Nah, di sini terjadilah perkembangan dan perubahan yang mendalam, yang dahsyat gitu ya, dengan keperawatan jiwa. Nah, dengan adanya korban-korban Perang Dunia Kedua itu kebutuhan atau permintaan adanya pelatihan-pelatihan terkait psikiatrik nursing atau keperawatan jiwa itu lebih dikembangkan lagi ya. Nah, kemudian setelah ini pun juga keperawatan jiwa atau psikiatrik nursing itu menjadi standar dari bagian dari kurikulum keperawatan. Nah, makanya sekarang ada keperawatan jiwa itu asalnya di setelah Perang Dunia Kedua ini. Nah, pada prinsipnya keperawatan jiwa itu yang ngomong dunia internasional ya, pada prinsipnya keperawatan jiwa itu bisa kita praktekkan di semua ranah. Ada di ranah medikal bedah, kemudian anak, kemudian public health nursing. Di sini peran dari psikiatrik nursing. Peran dari psikiatrik nursing itu dimulai pada tahun 1950. Perannya itu lebih pada role emergent of psikiatrik nursing ya. Berdasarkan Bennett and Ethan di American Journal of Psychiatric Nursing yang dipublikan atau dipubliskan tahun 1951, di situ dia mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat timbul pada perawat jiwa. Di sini ada scarcity of qualified psikiatrik nurse under use of their abilities. Kemudian the fact that very little psikiatrik nursing is carried out, otherwise psikiatrik hospital and unit. Jadi, ada ketakutan, kemudian perawat itu ya mengalami ketakutan ketika dia bertemu dengan perawat jiwa, eh pasien jiwa, kemudian bagaimana menggunakan kemampuannya. Kemudian ternyata masih banyak sekali perawat jiwa yang dia harus bekerja langsung di, apa namanya, psikiatrik hospital and unit. Nah, di sini, psikiatrik believe that the psikiatrik nurse should join mental health societies, consult with welfare agencies, work in outpatient clinic, practice preventive psikiatrik and engage in research, and help educate the public. Jadi, mulai dari sini, para psikiatrik nursing ini percaya bahwa seorang perawat jiwa itu tidak hanya bekerja di rumah sakit jiwa, tapi dia harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan mental, kemudian di welfare agency, kemudian dia bisa bekerja di klinik atau di poli, kemudian dia bisa mendirikan praktek keperawatan jiwa, kemudian dia bisa join dengan para peneliti untuk mengedukasi publik. Nah, semakin berkembang ya peran dari keperawatan jiwa itu. Oke, di sini ada keperawatan jiwa berdasarkan Evident Base di tahun 1950. Ada Melow, Melow 1951 yang dipublikasikan di tahun 1968, menuliskan bahwa dia itu sedang bekerja dengan pasien skisofren. Ini kayak studi kasus gitu ya, studi kasus yang kemudian dipublikasikan. Nah, studi kasus itu dia bekerja menggunakan nursing terapi. Nah, sudah mulai nih ada nursing terapi terkait dengan keperawatan jiwa. Kemudian Tudor 1952 mempublikasikan penelitian yang mendeskripsikan relationship atau hubungan antara perawat dengan pasien. Dia membangun suatu karakteristik yang dituliskan by unconditional care, seperti perawatan yang tidak ada batasnya gitu ya. Kemudian view demands and anticipation of her patient need. Jadi, seorang perawat jiwa itu memberikan asuhan keperawatannya, tidak hanya sekadar fisiknya saja, tapi semua secara holistik. Kemudian permintaannya juga sedikit, jadi dia harus paham gitu. Apa sih yang diminta sama pasien ini, kemudian mengantisipasi apa saja yang diminta pasiennya. Itu Tudor sudah menuliskan itu sejak tahun 1952. Kemudian ada ibu kita, teoris kita, Hildegard Peplau. Hildegard Peplau itu tahun 1952 mempublikasikan suatu buku yang berjudul Interpersonal Relationship in Nursing. Jadi hubungan interpersonal di keperawatan. Wow, sudah sejak tahun 1952 di sini ya. Nah, dia mendeskripsikan teori pertama, teori teleframework pertama kali untuk keperawatan jiwa. Peplau menemukan keperawatan itu adalah suatu asuhan yang signifikan dan menggunakan proses terapetik. Oke, lanjut kita ke Nursing EBN tahun 1950. 1953, Jones itu mempublikasikan tentang komunitas yang terapetik. A new treatment method in psychiatric nursing. Jadi di sini terapi komunitas atau komunitas terapetik itu berkembang ya, sudah mulai berkembang. Kemudian ini membuat pasien itu lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan menyediakan lingkungan-lingkungan pengalaman dengan lingkungan yang terapetik. Jadi, pasien ini sudah diajak untuk bergabung dengan lingkungan sosialnya. Tidak hanya di bangsal, tapi dia juga dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, terapetik komunitas ini memberlakukan pasien atau mengajak pasien untuk berpartisipasi dalam perawatannya. Jadi, tidak hanya perawat kemudian yang merawat pasien, tapi di sini partisipasi pasien dan keluarga juga diminta untuk saling berkembang. Nah, di sini termasuk apa saja yang harus pasien ikut berpartisipasi di sini ketika dia mengatasi suatu masalah di bangsal tersebut. Kemudian pasien juga bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Pasien juga bisa ikut serta dalam membuat rencana aktivitas atau sekarang yang kita kenal dengan rencana kegiatan. Kemudian pasien juga bisa mengembangkan tentang peraturan-peraturan yang harus berlaku di bangsal tersebut. Nah, sudah bagus ya di tahun 1953 ini. Kemudian, masih di tahun 1950, nah di sini terjadi perkembangan yang signifikan di dunia kesehatan mental. Pertama, membangun lingkungan yang terapetis. Mungkin dari perkembangan yang tadi ya, terapetik komunitif, itu di sini bisa membangun lingkungan yang terapetis. Kemudian, ada penggunaan obat-obat psikotropik. Jadi, di sini sudah mulai dikembangkan psikofarmakologi untuk pasien gangguan jiwa. Nah, ternyata, dengan adanya obat psikotropik ini, pasien menjadi lebih tertangani dan pasien itu lebih bisa diterima di lingkungan masyarakat. Oke, perkembangan dari fungsi keperawatan jiwa atau fungsi perawat jiwa. Tahun 1958, itu sudah ada perkembangan terkait fungsi perawat kesehatan mental. Menjadi lebih terinci nih di sini. Dealing with patient problem and attitude. Kita harus paham masalah dari atitudenya pasien. Kita harus paham kenapa sih pasien itu bertingkah laku seperti itu. Kita harus paham kenapa sih moodnya pasien itu bisa swing, kenapa pasien itu bisa depresif, kenapa pasien itu bisa cemas. Nah, itu fungsi perawat jiwa sudah mulai beralih ke situ. Kemudian, bagaimana kita memahami bahwa pasien itu memandang realitas tidak seperti kita orang yang sehat. Jadi, interpretation of reality. Pasien itu diajak untuk melihat realita yang ada. Nah, kita harus paham tuh sebagai perawat jiwa. Kemudian, yang kedua, exploring, disturbing, and conflicting talk and feeling. Jadi, perawat jiwa itu harus mampu mengeksplore, mengeksplore gangguan-gangguan pikiran, perasaan, kemudian konflik yang bergejolak di pikiran dan perasaannya pasien. Kan ya, yang kita pahami, pasien itu tidak seperti kita gitu ya. Dia banyak pikiran berkecamuk, makanya bingung, kemudian feelingnya tidak sesetabil kita. Nah, itu perawat jiwa mampu untuk mengeksplore. Kemudian, using patient positive feeling toward the therapist to effect psychological homeostasis. Jadi, perawat jiwa itu harus mampu mengeksplorasi atau mengembangkan perasaan positif yang dimiliki pasien. Nah, ternyata perasaan positif itu dipercaya mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh kita secara psikofisiologikal. Oke, kemudian setelah itu, counseling patient in emergency, including panic and fear. Jadi, di sini pasien juga di seorang perawat jiwa itu juga bisa menerima counseling ya, konsultasi di emergency ward atau bangsal emergency. Nah, apa saja yang bisa dikonsulingkan pada saat itu, panik dan ketakutan gitu. Kemudian, strengthening the will part of the patient. Jadi, menguatkan apa yang sudah ada secara positif atau menguatkan kekuatan positif dari pasien tersebut. Seperti kita memberikan reinforcement positif. Nah, itu sudah mulai sejak tahun 1958. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian, nah, perkembangan semakin berlanjut sampai dengan tahun 1962. Di sini ada Hildegard Peplau. Sudah tahu ya, Hildegard Peplau itu siapa? Nah, Peplau ini menerangkan terkait interpersonal teknik. Teknik interpersonal. Ya, teknik interpersonal itu menurut Peplau adalah adalah dasar dari keperawatan jiwa. Peplau mengidentifikasi bahwa jiwa dari keperawatan jiwa itu sebenarnya menjadi seorang konselor dan psikoterapis. Jadi, dia berbeda perannya dengan perawat medikal bedah atau perawat anak gitu ya. Jadi, soul atau feelingnya keperawatan atau perawat jiwa itu sebagai konselor dan psikoterapis. Kemudian, keperawatan jiwa ini juga berkembang menjadi clinical competence atau kompetensi klinik yang berdasarkan pada teknik-teknik interpersonal. Nah, teknik-teknik interpersonal ini kemudian juga diterapkan di dalam proses keperawatan khususnya keperawatan jiwa. Nah, setelah adanya publikasi ini Hildegard Peplau diangkat menjadi the mother of psychiatric nursing. Makanya tadi saya bilang ibu kita gitu ya karena Peplau ini adalah the mother of psychiatric nursing. Oke, psychiatric nursing in community. Nah, keperawatan jiwa ini sudah mulai merambah ke ranah komunitas. Tahun 1960, keperawatan jiwa mulai berfokus pada penanganan dan penatelaksanaan di ranah komunitas. Nah, mulai ini berubah nama mulai dari psychiatric nursing menjadi psychiatric and mental health nursing. Tidak berfokus cuma pada keperawatan jiwanya saja tapi dia juga kesehatan mental. Nah, 1963 muncullah the Community Mental Health Center Act. Jadi, di sini sudah ada centernya dari CMHN. Kita mengenal CMHN ya atau Community Mental Health Nursing. Nah, di tahun 1963 itu sudah muncul nih Community Mental Health Center Act. Kemudian, di tahun ini juga memicu timbulnya treatment-treatment dari berbagai disiplin. Tidak hanya perawat jiwa bekerja sendiri untuk mengatasi gangguan mental. Tapi, di situ bisa dari berbagai disiplin. Mulai dari dokter, perawat, kemudian farmakologi, kemudian ahli gizi. Di sini bisa ikut berperan serta menangani pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian, mereka juga bisa ikut mempromosikan kesehatan mental. Oke, tahun 1970. Di sini, perawat kesehatan jiwa mulai mengembangkan standar praktik keperawatan dengan membentuk mengembangkan standar dan dasar area praktek. Kemudian, membangun area praktek itu dibagi menjadi generalis dan spesialis yang tersertifikasi. misal dia D3, tapi dia memiliki sertifikasi untuk menjadi seorang konselor. Itu berarti bisa. Tapi, jika seorang spesialis, dia juga seorang spesialis keperawatan jiwa. Dia juga sudah tersertifikasi. Berarti, dia juga bisa membangun area prakteknya. Nah, di akhir tahun 90, eh, 17, ya, maaf, 1970, keperawatan jiwa berubah menjadi psikosocial nursing atau perawat psikosocial. Jadi, dia tidak hanya menangani orang-orang yang gangguan jiwa murni seperti si Sovereign, tapi dia sudah mulai merambah ke menangani masalah pasien cemas, depresi, kemudian keputus asaan, orang yang tidak berdaya, kemudian gangguan citra tubuh, itu sudah mulai diatasi. Maka, disebutlah dia psikosocial nursing. Nah, 1980, terjadi pertumbuhan dari atau pengembangan dari psikobiologi teori atau teori psikobiologi. Nah, di sini berfokus pada teknik-teknik brain imaging. Dia sudah mulai melihat bagaimana sih petanya di otak seorang manusia, itu jika terkena gangguan jiwa. Pegangguan dopamine itu di mana? Kemudian, kalau kortex frontal itu terganggu, apa yang terjadi? Dia sudah mulai melihat di situ. Kemudian, neurotransmitter dan neuroreseptor. Nah, bagaimana sih kalau dopamine itu luber, apa yang terjadi? Kalau serotoninnya itu kurang, lack of serotonin, apa yang terjadi? Nah, itu sudah mulai dilihat. Kemudian, ada molecular genetic related psikobiology. Jadi, di sini dia juga sudah melihat gitu ya, perawat jiwa itu sudah melihat bagaimana genetik itu bisa menimbulkan penyakit keturunan atau menurunkan gen-gen psikosizofrenianya pada keturunannya. Oke, lanjut. Ya, di tahun 1990 ya, 1990 di situ ada integrasi perkembangan dari neuroscience menjadi caring and holistic care. Jadi, tadi brain imaging kemudian neurotransmitter dan sebagainya itu berkembang masuk ke dalam penata laksanaan secara caring dan holistic. biopsikosocial practice in psychiatric nursing. Jadi, kita tidak hanya menangani otaknya saja, tapi biopsikosocial. Mulai tahun 2000, perawat jiwa sepakat bahwa dasar pengetahuan adalah bentuk dari integrasi biologis, psikologis, spiritual, sosial, dan lingkungan yang membentuk manusia tersebut. Jadi, tahun 2000 ini sudah terjadi kesepakatan bahwa keperawatan jiwa itu tidak hanya melihat dari biologisnya saja, tidak hanya melihat dari kerusakan otaknya saja, tetapi bisa kita lihat dari bagaimana bentukan psikologis pasien tersebut, bagaimana aktivitas spiritual pasien, sosialnya bagaimana, apakah dia extrovert, apakah introvert, apakah dia itu suka bersosialisasi, dan sebagainya, kemudian bagaimana lingkungan yang membentuk pasien tersebut, jadi, di sini perawatan jiwa itu mulai melihat juga, oh, kondisi lingkungannya dia itu seperti ini, pasien itu seperti ini, pola asuhnya seperti ini, di lingkungan sosial dia dikucilkan, dia tidak dianggap, nah, dia sudah melihat, perawatan jiwa itu sudah melihat bahwa itu menjadi faktor penyebab dari gangguan jiwa, kemudian American Nurse Association Psychiatric Mental Health Nursing itu membuat skop dan standar praktek keperawatan jiwa pada tahun 2007, nah, di sini skop dan standarnya bahwa psychiatric mental health nursing itu adalah suatu area yang spesial atau specialist area of nursing practice, ya, bisa mempromosikan mental health through the assessment diagnosed treatment of human response to mental health problem and psychiatric disorder jadi, di sini tahun 2007 itu sudah ada area spesialisasinya bahwa dia berkomitmen pada promoting mental health melalui pengkajian jiwanya kemudian menerapkan diagnosisnya seperti apa memberikan treatment berdasarkan respon dari pasien kemudian treatment terhadap masalah mental health dan sebagainya oke di sini kita bicara tentang nurse patient partnership yang tadi katanya nurse patient relationship itu berganti menjadi nurse patient partnership ya perkembangan peran keperawatan jiwa secara profesional nah di sini meliputi kompetensi klinis advokasi pada keluarga kemudian ada tanggung jawab fiskal juga kemudian ukuran ranah legal etik dari keperawatan jiwa di sini mulai dari sini ini juga muncul interprofessional collaboration menjadi model baru untuk keperawatan jiwa jadi mulai tahun 2000 itu sudah muncul IPC interprofessional interprofessional kolaborasi atau sekarang disebut laisong ya nah di sini bisa bekerja sama seorang sekiater bekerja sama dengan perawat jiwa dia juga bisa bekerja sama dengan dokter ahli bedah dokter ahli jantung misal spesialis jantung kemudian spesialis penyakit dalam kemudian dia juga bisa bekerja sama dengan bidan dengan perawat maternitas kemudian ketika mengembalikan pasien ke komunitas dia bisa bekerja sama dengan perawat komunitas dan sebagainya kemudian nurse patient partnership ini berpengaruh pada dunia pendidikan penelitian tinjauan aspek klinis dalam keperawatan jiwa ya sudah banyak mulai kita temukan terkait dengan penelitian dan tinjauan tinjauan aspek klinis keperawatan jiwa oke apa saja sih komponen dari caring atau perawatan di keperawatan jiwa disini ada direct care atau penanganan pasien secara langsung kemudian komunikasi dan management nah disini filosofi keperawatan kesehatan jiwa bisa dilihat sendiri nanti bisa dibaca ini ada beberapa elemen dari keperawatan jiwa kita mulai dari nurse practice partnership disini ada praktek keperawatan jiwa secara berpartner gitu ya bahwa pasien dan perawat itu adalah partner mulai dari clinical competence perawat jiwa memiliki kompetensi klinis terhadap penanganan pasien gangguan mental kemudian dia bisa menerapkan ke consumer family advocacy dia bisa mengadvokasi dari pasien dan keluarganya tersebut dia juga memiliki fiscal responsibility atau tanggung jawab fiskalnya apa terhadap pasien tersebut kemudian interprofessional kolaborasi jadi perawat jiwa itu tidak bisa bekerja sendiri dia bisa bekerja harusnya dia mampu untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan perawat lain dan tenaga kesehatan lainnya gitu ya kemudian setelah itu dimulai praktik keperawatan kesehatan mental atau kesehatan jiwa disini ada penanganan langsung komunikasi manajemen di dalamnya ada teaching atau mendidik pasien melalui komunikasi itu oke kita lanjutkan ya praktik keperawatan kesehatan mental disini ada psychiatric mental health nursing practice ya tadi ya seorang perawat jiwa itu harus mampu berkolaborasi kemudian mendelegasikan wewenang dan tugas dari keperawatannya ya level of performance disini performance klinik seorang perawat jiwa itu mempunyai empat faktor utama dari masing-masing ya mulai dari hukum tinjauan hukumnya atau payung hukumnya nah disini masing-masing negara mempunyai undang-undang keperawatan sendiri kemudian menentukan kualifikasi kualifikasi dari seorang perawat jiwa dilihat dari edukasinya atau pendidikannya kemudian sertifikasinya kemudian pengalaman bekerja dari perawat tersebut kemudian practice setting tempat dia berpraktek apakah dia berpraktek di fasilitas rumah sakit jiwa atau di rumah sakit jiwa ataukah dia berpraktek di mental health community mental health center kemudian ada personal inisiatif nah seorang perawat jiwa itu juga harus mempunyai insting atau inisiatif terkait dengan asuhan keperawatannya nah dia bisa menggunakan psychiatric nursing support group jadi seperti lembaga atau apa ya support group untuk perawat jiwa gitu ya nah undang-undang kesehatan jiwa di Indonesia itu disahkan pada tahun 2014 disini muncullah undang-undang nomor 18 tahun 2014 terkait dengan kesehatan jiwa disitu dikatakan bahwa upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi semua individu keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif preventif kuratif dan rehabilitatif ya yang kedua selanjutnya adalah di undang-undang tersebut juga diatur asas upaya kesehatan jiwa berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 asas-asasnya apa saja ada asas keadilan kita memberlakukan pasien atau memperlakukan pasien gangguan jiwa itu harus adil tidak boleh pilih-pilih misal antara pasien yang dengan BPJS atau yang tidak menggunakan BPJS itu kita pilih enggak ya jadi harus adil semuanya merata kemudian perikemanusiaan harus berdasarkan asas perikemanusiaan jadi tidak boleh perawat yang menangani gangguan jiwa itu misal memasung pasiennya atau dia memperlakukan pasiennya tidak senonoh itu tidak boleh kemudian asuhan keperawatan kita juga harus mempunyai manfaat bagi pasien adanya transparasi dari asuhan keperawatan akuntabilitas asuhan keperawatan kita juga harus komprehensif tidak boleh hanya menangani gangguan jiwanya saja tetapi juga dia selain gangguan jiwanya juga secara fisiknya seperti apa kemudian perlindungan asas perlindungan non diskriminasi ya itu asas-asas yang berlaku di undang-undang kesehatan jiwa kemudian ada tujuan upaya kesehatan jiwa yang berdasarkan undang-undang tahun 18 tersebut nomor 18 tahun 2014 disini undang-undang tersebut menjamin setiap orang mencapai kualitas hidup yang baik menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat bebas dari ketakutan tekanan dan gangguan yang lain yang dapat mengganggu kesehatan mental kemudian menjamin setiap orang mengembangkan potensi kecerdasannya kemudian memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi orang dengan mental gangguan kesehatan dan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi komprehensif dan berkesinambungan bagi ODMK dan ODGJ oh iya di undang-undang nomor 18 tahun 2014 itu juga dijelaskan bahwa penyebutan bagi orang yang gangguan mental itu bukan lagi orang gangguan mental atau orang sakit jiwa atau apa dan sebagainya tapi disebut dengan ODMK ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan cemas depresi kemudian ketidakberdayaan keputas asaan itu masuk ke ODMK kemudian ada orang dengan gangguan jiwa ODGJ itu penyebutannya jadi setelah kuliah ini tidak ada lagi yang menyebut orang gila orang gangguan jiwa tapi orang dengan masalah kesehatan atau ODMK atau ODGJ gitu aja tujuan upaya kesehatan jiwa berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 disini menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa nah seperti di Indonesia itu punya KPSI komunitas peduli skizofrenia Indonesia disitu ada pasien gangguan jiwanya kemudian ada survivor dari skizofren kemudian keluarga dari skizofren itu bergabung di KPSI atau komunitas peduli skizofrenia Indonesia kemudian ada bipolar care ada demensia care dan sebagainya kemudian meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya memberikan kesempatan kepada orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa ODMK atau ODGJ dan ODGJ itu menerima haknya tidak boleh didiskriminasikan dia kalau dia bisa menerima pendidikan dia boleh sekolah kalau dia bisa produktif bekerja dia boleh diterima di suatu perusahaan jadi banyak sekarang orang yang gangguan jiwa tapi dia bisa lulus S2 bisa lulus S3 kemudian orang dengan gangguan jiwa dia bisa menjadi direktur bisa menjadi dokter itu banyak karena diberikan kesempatan sebesar-besarnya pada ODMK dan ODGJ yang pastinya dia tertangani nah di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2014 itu juga dijelaskan upaya-upaya promotif dari kesehatan mental upaya promotif itu mulai di lingkungan keluarga kemudian lingkungan sekolah tempat kerja masyarakat fasilitas pelayanan kesehatan lembaga keagamaan dan lembaga bermasyarakatan di sekolah upaya promotif itu edukasi kepada keluarga tentang tanda gejala gangguan jiwa itu bisa kita mulai edukasi kemudian di sekolah nah di sekolah itu tentang kesehatan jiwa juga boleh dipaparkan di unit kesehatan jiwa sekolah itu sudah mulai berkembang sekarang ya disitu ada penanganan-penanganan terkait dengan korban bullying misal atau anak yang depresif nah itu sudah masuk ke ranah promotif kemudian di tempat kerja bagaimana seorang karyawan itu menjaga kesehatan mentalnya di masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu tidak memberikan stigma atau label negatif pada orang dengan penderita gangguan jiwa kemudian fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan bagaimana dia melakukan upaya-upaya promotif terhadap kesehatan mental ya upaya preventif upaya preventif disini ada di ranah keluarga lembaga dan masyarakat upaya preventif yang bisa dilakukan di keluarga yaitu pengembangan pola asuh bagaimana sih pola asuh yang baik supaya anak-anak kita itu sehat mental misal komunikasi informasi dan edukasi keterjangkauan keluarga menerima informasi dan edukasi terhadap kesehatan jiwa itu masuk ke upaya preventif kemudian di suatu lembaga di suatu lembaga bagaimana kita perawat jiwa itu menciptakan lingkungan yang kondusif misal di rumah sakit supaya tidak terjadi burnout atau tidak terjadi kejenuhan atau tidak terjadi depresi antar perawat kita menciptakan lingkungan yang kondusif kemudian komunikasi informasi dan edukasi kemudian di masyarakat juga menciptakan lingkungan yang kondusif kalau masyarakat itu tahu ada orang yang gangguan jiwa ya jangan diejek gitu jangan diejek berikan support pada dia kemudian jangan dikucilkan gitu perlakukan dia sesuai dengan haknya dia nah itu kita harus ngomong di masyarakat kemudian menyediakan counseling bagi masyarakat jadi kita sebagai perawat jiwa atau psikiater itu bisa menyediakan counseling bagi masyarakat masyarakat itu bisa datang ke kita kalau dia merasa cemas panik depresi atau gangguan tidur itu kita masyarakat bisa datang ke kita gitu upaya kuratif disini upaya kuratif ada penyembuhan atau pemulihan pengurangan penderitaan kemudian pengendalian disabilitas kemudian pengendalian gejala penyakit ya terakhir disini ada upaya rehabilitatif undang-undang nomor 18 tahun 2014 itu menerangkan bahwa upaya rehabilitatif yang bisa kita kerjakan yaitu dengan cara mencegah atau mengendalikan disabilitas memulihkan fungsi sosial pasien memulihkan fungsi okupasional dari pasien kemudian mempersiapkan dan memberikan kemampuan orang dengan gangguan jiwa agar mandiri di masyarakat jadi setelah pulang ke rumah atau di komunitas itu pasien kita harus serahkan kepada perawat CMHN atau perawat jiwa yang ada di komunitas tersebut kita genah ke selain keluarga juga kita genah ke perawat dia seharusnya mendapatkan pencegahan atau pengendalian disabilitas tersebut supaya tidak menjadi lebih parah supaya pasien tersebut bisa tetap produktif kemudian memulihkan fungsi sosialnya seperti yang tadi saya katakan dia tidak boleh dikucilkan di masyarakat dia tidak boleh di stigma bahwa dia gangguan jiwa tidak tapi perlakukanlah dia seperti orang yang normal kemudian memulihkan fungsi okupasionalnya ya mungkin dia sudah tidak lagi bisa se-fokus pada saat sebelum dia gangguan jiwa tapi apa yang bisa kita berikan untuk pasien tersebut supaya dia bisa bekerja dan produktif misal memberikan dia training atau pelatihan pelatihan untuk supaya dia lebih produktif membuat batu bata misal membuat batako membuat telur asin membuat kue dan sebagainya nah itu difungsikan lagi kemudian mempersiapkan dan memberi kemampuan UDGC agar mandiri bagaimana setelah dia membuat batako membuat bata membuat kue itu dia bisa menjualnya kepada masyarakat kita ajarin kalau jualan itu bagaimana kalau yang disebut untung itu yang seperti apa kalau yang rugi itu bagaimana nah supaya dia bisa mampu mempersiapkan perekonomiannya oke disini upaya rehabilitatif yang lain ada rehabilitatif psikiatrik dan rehabilitasi sosial upaya rehabilitasi psikiatrik itu pastinya rehabilitasi yang bisa kita lakukan di rumah sakit jiwa dan puskesmas ya pemberian psikotropik fisikofarmaka kemudian terapi-terapi gangguan jiwa kemudian di rehabilitasi sosial juga kita bisa bekerja sama dengan perawat CMHN yang ada disana oke sepertinya itu untuk hari ini sehat terus sehat raga dan sehat jiwa tetap berpikir positif terima kasih karena tidak ada kesehatan yang paripurna tanpa kesehatan mental no health without mental mental health wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati